Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menunjuk sejumlah sekolah untuk menjadi subjek uji coba kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka. Salah satu sekolah yang ditunjuk tersebut adalah SMK Negeri 1 Temanggung yang kini sudah memulai persiapan untuk menggelar KBM tatap muka. Persiapan tersebut meliputi penyediaan berbagai sarana penunjang protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, posko pemantauan, dan masker. Dalam uji coba ini pihak sekolah masih membatasi jumlah siswa yang masuk setiap harinya. Mereka akan dibagi dalam tiga kelompok per kelasnya dan pertemuan tatap muka juga dibatasi hanya selama maksimal tiga jam. Siswa yang berdomisili di luar Temanggung dan siswa yang berangkat naik kendaraan umum belum diperbolehkan untuk mengikuti uji coba ini. Hal tersebut untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19. Sebelumnya SMK Negeri 1 Temanggung sudah melakukan simulasi KBM tatap muka dan telah berkoordinasi dengan pihak terkait dari mulai tingkat desa hingga provinsi. KBM tatap muka rencananya baru akan dilakukan untuk kelas praktek yang tidak bisa dilakukan di rumah. Sementara kelas teori masih dilakukan secara daring. Yang pertama yang memang orang tua atau keluarga tidak mengizinkan, kita tidak maksakan karena itu hak mereka. Kemudian yang kedua yang perjalanan dari rumah ke sekolah itu menggunakan kendaraan umum. Itu tidak bisa dijamin keamanannya, jaga jaraknya, kemudian di kendaraan itu sudah dilakukan disinfeksi atau belum, disetirikan atau belum. Itu kalau yang meragukan seperti itu, kita tidak mengambil risiko. Jadi ya kita layani bagi mereka yang naik kendaraan sendiri atau di antara keluarganya atau yang jalan kaki. Rencana uji coba ini mendapat tanggapan positif dari para siswa yang memang sudah rindu untuk bisa bertemu langsung dengan guru dan teman-temannya. Dengan maksudnya kita kembali ke sekolah itu dapat membangkitkan niat pelajar kita lagi menjadi lebih semangat. Karena selama pandemi ini, niat pelajar kita tidak menurun tapi karena tidak adanya interaksi dengan teman maupun guru itu. Jadi kan kita ada yang kurang untuk belajar. Di Jawa Tengah terdapat 7 sekolah yang akan menjalani uji coba KBM Tatap Muka yang tersebar di sejumlah kebupaten kota. Di kebupaten Temanggung sendiri ada 2 sekolah yang akan melakukan uji coba yaitu SMK Negeri 1 Temanggung dan SMA 1 Parakan.